Zat pengatur tumbuh adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara atau pupuk, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Zat pengatur tumbuh dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh saat ini sudah banyak dijual. Di toko-toko perlengkapan pertanian. Dengan berbagai bahan dan merek seperti, larutan vitamin B1 dan larutan atonik. Namun sebagai alternatif, zat pengatur tumbuh ini kita bisa membuatnya sendiri. Dengan menggunakan bahan organik yang banyak tersedia di sekitar kita. Salah satunya dengan bahan tauge atau kecambah kacang hijau. Halo teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang, di channel youtube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis, yang selalu mendukung channel youtube Trisuma Adenium. Dengan selalu menonton video-video di channel ini. Tauge, dapat diolah menjadi zat pengatur tumbuh. Di dalam tauge, banyak mengandung hormon auksin, dan bisa sebagai alternatif pengganti vitamin B1. Hormon auksin, berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, seperti pertumbuhan pada akar, batang dan daun. Hormon auksin, adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi utama mensupport pertumbuhan akar. Peran utama dari hormon auksin ini adalah membantu percepatan pertumbuhan tanaman. Cara membuat zat pengatur tumbuh dari tauge ini, sangat sederhana, dan cukup mudah. Siapapun dapat membuatnya, bahkan pemula sekalipun. Yaitu dengan menghaluskan tauge, sebanyak 300 gram sampai 500 gram, dengan blender atau ditumbuk. Lalu campurkan 1 liter air dengan tauge yang telah dihaluskan tadi. Aduk hingga merata, dan diamkan selama 1 sampai 2 jam sebelum digunakan. Namun sebelum diaplikasikan, terlebih dahulu saring, untuk memisahkan air dan ampasnya. Agar saat diaplikasikan dengan cara disemprotkan dengan sprayer, ampasnya tidak menyumbat nozzle sprayer. Dan untuk ampasnya, dapat digunakan sebagai pupuk organik pada campuran media tanam. Dalam penggunaannya, sebaiknya untuk 1 kali pembuatan zat pengatur tumbuh, langsung digunakan sekaligus. Jangan disimpan dalam waktu lama. Jadi selalu membuatnya, setiap kali hendak mengaplikasikan zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh dari tauge, dapat diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke tanaman menggunakan sprayer. Dan juga dapat diaplikasikan, dengan cara dikocorkan atau disiramkan ke seluruh bagian tanaman, dan media tanamnya. Semprotkan zat pengatur tumbuh tersebut pada seluruh bagian tanaman. Untuk waktu aplikasinya, dilakukan pada pagi atau sore hari, saat stomata pada daun tanaman terbuka. Interval aplikasinya dapat dilakukan 1 atau 2 minggu sekali. Dan diberikan pada saat fase pertumbuhan vegetatif tanaman. Minimal tanaman yang telah menumbuhkan 4 sampai 5 helai daun. Jika ekstrak tauge akan digunakan untuk menyiram tanaman. Dapat ditambahkan lagi airnya, dengan perbandingan 1 banding 1. Kocorkan atau siramkan ekstrak tauge yang telah dilarutkan ke dalam air. Pada seluruh tanaman atau kemedia tanam di sekitar perakaran tanaman. Dengan dosis aplikasi, 200 sampai 300 ml per tanaman, atau dengan melihat besar kecilnya tanaman. Zat pengatur tumbuh dari tauge, dapat menjadi pengganti dari larutan vitamin B1. Larutan vitamin B1, dapat merangsang pertumbuhan, dan mencegah stres pada tanaman. Di dalam tauge, banyak mengandung hormon auksin. Hormon auksin, merupakan zat pengatur tumbuh, yang berperan dalam perpanjangan sel pucuk, atau tunas tanaman. Selain memacu pemanjangan sel, yang menyebabkan pemanjangan batang, akar, dan merangsang dominasi apikal atau pertumbuhan tunas atas. Hormon auksin, merupakan jenis hormon yang mudah ditemukan di pucuk daun, pucuk akar, dan pucuk batang. Pada intinya, di setiap pucuk bagian tanaman, terdapat kandungan hormon auksin. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat, dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini. Terima kasih sudah menonton!